Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang satuan non-SI. Maksudnya gimana satuan non-SI ini? Jadi, kalau dalam satuan SI biasanya kita bahasnya kayak misalnya meter gitu ya, kemudian juga centimeter misalnya. Nah, kalau dalam satuan non-SI, kita biasanya menghitung suatu besaran itu menggunakan satuan-satuan lain. Seperti Armstrong, kemudian ada unit atau AMU, atomic mass unit ya, kalau dalam perhitungan jumlah partikel. Kemudian juga kita menggunakan menit ya, ataupun yang lain-lain misalnya. Nah, sekarang kita akan coba menstandarisasi itu menggunakan beberapa faktor konversi. Nah, di sini ada some non-SI metric unit commonly used in chemistry yang paling sering digunakan dalam kimia. Nah, yang pertama ada Armstrong, biasanya Armstrong ini menyatakan panjang. Nah, panjang apa yang menyatakan? Panjang ikatan biasanya. Kita jadi, kalau kalian bicara panjang ikatan di ikatan kimia, itu pasti dinyatakan dalam satuan Armstrong. Nah, karena dia jaraknya sangat pendek. Bayangkan saja, satu Armstrong itu setara dengan 10 pangkat minus 10 meter. Jadi, sangat kecil. Jadi, ada ikatan misalnya hidrogen sama hidrogen. Jadi, jarak ikatan ini gitu ya, jarak ikatan ini itu dalam satuan Armstrong. Jadi, sangat pendek. Karena kalau jarak ikatannya terlalu panjang, misalnya hidrogen gitu ya, panjang hidrogen. Misalnya, sekitaran berapa senti gitu ya. Nah, maka otomatis kalau yang begini ya, yang modalnya sepanjang ini, itu nggak akan jadi ikatan. Jadi, dia nggak jadi ikatan. Jadi, ikatan itu syaratnya tuh jaraknya yang pertama harus dekat biasanya. Jadi, seperti ini. Sedekat. Jadi, makanya satuan adalah Armstrong. Nah, ini paling sering ya. Kemudian, kita juga bahas masa. Nah, kalau masa juga, kita biasanya nyatakan dalam Atomic Mass Unit ya, atau AMU. Kalau ingat, belajar stoichiometri di awal-awal itu ada menghitung yang satuan masa atom menggunakan karbon itu ya, yang setara dengan berapa SMA. Dimana karbon itu kan masanya setara dengan, sorry, 12 SMA, atau satuan masa atom. Atau bahasa Inggrisnya AMU, Atomic Mass Unit gitu ya. Kemudian, ada waktu ya. Waktu juga biasanya kita nyatakan dalam Minute atau dalam Hours. Nah, biasanya kalau di SE, kita nyatakan dalam Sekon. Jadi, meskipun itu Menit ataupun Hours atau Jam, itu harus kamu ubah menjadi satuan Sekon. Ingat bahwa 1 Menit itu 60 Sekon. 1 Jam itu karena 60 Menit, 60 Menit 60 Sekon berarti 60 x 60, 300, sorry, 3600 Sekon. Begitupun dengan Temperatur. Temperatur juga kamu harus ubah menjadi Kelvin, agar dia menjadi standar. Jadi, T Celsius ditambah dengan 273,15. Nah, emang biasanya kita jarang pakai 0,15. Ya, paling sering kita pakainya TK sama dengan T derajat Celsius ditambah dengan 273 langsung gitu kan. Boleh juga. Nah, kemudian kita juga sering menggunakan volume ya, untuk menghitung volume atau isi ya, itu kita menggunakan satuan liter. Nah, jadi liter itu bisa diubah menjadi unit SE-nya adalah sekian mili, jadi dalam sentimeter pangkat tiga. Jadi, ingat ya, 1 liter itu 1000 sentimeter pangkat tiga. Sentimeter pangkat tiga ini sama dengan sentimeter cubic atau CC. Jadi, kalau kamu dengar istilah CC, itu juga artinya sentimeter cubic, jadi disingkat jadi CC. Atau, yang lainnya kita kenal mili, jadi CC gitu ya, CC kemudian sentimeter pangkat tiga itu sama dengan mili, jadi sama tiga-tiganya. Oke ya? Nah, kita lihat yang lain. Jadi, misalnya tadi kita bahas kalau lain itu ada Armstrong ya, Armstrong itu, Armstrong itu 10 min 10 meter, 1 Armstrong-nya. Nah, ternyata dalam istilah-istilah lain, misalnya kayak United States gitu, kalau kamu nanti ke US, ke Amerika gitu ya. Nah, di US itu masih banyak menggunakan istilah-istilah unit yang kita nggak lazim, seperti inci, kemudian feet, feet itu kaki. Kemudian juga ada miles, ya miles ini kita juga masih sering jarang ya, 1 mil. Jadi, kadang-kadang, tapi kalau orang-orang yang kayak jaman dulu ya, seperti nenek kakek kamu mungkin, itu masih sering menggunakan istilah D kaki. Dua kaki gitu ya, atau tiga kaki misalnya. Kemudian miles, nah ini juga mil, dianggapnya satuannya tuh kurang common di Indonesia saat ini gitu ya. Atau, kadang-kadang juga kayak menyatakan, ini kan jarak ya, jarak itu bisa inci, feet, ataupun miles. Kalau volume, kadang-kadang pake ounce, kemudian quartz, sama gallons gitu. Kemudian kalau misalnya mass, nyatakan dalam ounce, dan juga pounds. Jadi, kadang-kadang masih banyak yang menggunakan istilah pounds dalam perhitungan masa, kalau di US gitu ya. Sekarang kita lihat di sini, kalau 1 inci itu setara dengan 2,54 cm. Kalau kamu buka Microsoft Word gitu ya, kalau kamu lihat di bagian layout gitu ya, Kamu lihat di bagian layout, nanti kamu ambil bagian margin. Pasti kamu kalau mau atur margin kiri-kanan itu ada keterangan 2,54 cm. Nah, itu sama dengan 1 inci gitu ya. Jadi, itu sama dengan 1 inci. Makanya di sini jadinya 2,54. Kalau yard, juga ada pake yard. Jadi, ini English units ya. United States itu, kalau... Sorry, ini bukan Amerika ya. Maksud saya ke US. US itu beda sama USA ya. United States ya. Ini satuan US. Oh iya, bener. Ini US-nya Amerika ataupun di Inggris. Sama. Kemudian mile. Kemudian juga pake ME. ME itu sama dengan 1,6 kg. Kamu baca aja tabel ini ya. Sebagai pembanding. Kemudian ada pounds, ada wands. Wands itu mass ya. Ada 1 IB, 1 O's gitu ya. Nah, ini berapa? 1 galon, skuarsa, kemudian 1 O's ya. Nah, ini berapa mili gitu ya. Semuanya ada di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi decimal multipliers. Nah, di sini teman-teman harus ingat bahwa kadang-kadang ketika disingkat, itu sudah menunjukkan dia pengalinya bilangan pangkat sekian jumlah gitu ya. Artinya sekian angka. Misal ada prefixnya eksa, eksa itu simbolnya adalah E, dimana artinya ini dia 10 pangkat 18. Ya, kok bayangin-bayangin aja ini banyak banget kan? Nah, mungkin yang agak familiar sama kalian tuh, kalau peta pun belum ya. Peta ini kan di sini 10 pangkat 15. Nah, kita mungkin agak familiar dengan tera. Kita kan sekarang pake terabyte kan untuk memori ya. Nah, itu tera 10 pangkat 12. Kemudian ada giga. Gigabyte kita sering denger ya. Giga itu adalah billions of. Jadi dia, billion itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti triliun ya. 10 pangkat 9. Kemudian ada mega. Nah, mega itu millions of. Jadi dia 1 juta. 10 pangkat 6. Karena ada 0-nya 10. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibuatnya 10 pangkat 6. Jadi kalau tadi 9 kan. Kalau yang si tera giga itu ada 9 dia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya 10 pangkat 9 gitu ya. Ada kilo. Nah, kalau kilo ya thousands of. Dia adalah seribu. Maka 10 pangkat 3. Nah, ini yang paling sering kita denger ya. Tapi juga ada yang lain-lain. Misalnya kayak desi. Desi itu 10-1. Kalau senti itu 10 pangkat min 2. Kemudian ada juga mikro. Nah, mikro itu dia 10 min 6. Ini dalam meter ya semuanya ya. Jadi dia dijain ke meter gitu ya. Kemudian kalau. Sorry. Tergantung. Nanti dia mau mikrometer atau yang lain ya. Kemudian kalau nano itu 10 min 9. Kalau piko itu 10 min 12. Ada femto. Ada anto. Nah, femto itu 10 min 15. Kalau ato itu 10 min 18. Jadi yang paling kamu sering bayangin ya. Reaksi-reaksi yang sangat cepat itu bisa berlangsung di order 10 min 15 sekon. Atau detik. Bayangin aja alat-alat yang bisa mengukur ini tuh pasti alat-alat yang agak canggih. Karena tidak bisa diamati dengan mata kepala. Jadi kalau kalian selama ini praktikum di lab gitu ya. Kalian masih bisa kan mengamati reaksi pengendapan. Misalnya reaksi antara PB NO3 gitu ya. NO3 2 kali gitu ya. Tambah sama AGCL gitu ya. Kalian akan melihat endapannya nanti terbentuknya AG nitrat misalnya ya. Sorry, sorry. Reaksinya salah nih. Saya hapus dulu. Misalnya kalian mereaksikan gitu ya. Nah, antara PB CL2 gitu ya. Sama dengan AG NO3. Nanti kalian akan peroleh endapan AGCL. Nah, ini endapan ini solid ya. Fasanya. Dimana warnanya itu putih. Nah, warna putih itu akan kamu amati. Karena reaksinya berlangsung sangat lambat. Maka kita bisa amati. Tapi kalau reaksi-reaksi yang berlangsung cepat di order FEM2 atau ATO. Itu nggak bisa dilihat lagi endapan putih ini. Dia biasanya reaksinya berlangsung harus diukur menggunakan instrumentasi yang lain. Untuk mengindikasi oh ada reaksi di situ. Biasanya ada perubahan panjang lombang atau apa. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Pengukuran di laboratorium itu yang pertama yang paling sering kita ukur adalah panjang. Nah, jadi panjang adalah pengukuran yang sering kita lakukan. Nah, di sini perhatikan untuk menghitung panjang itu biasanya pakai satuan meter, kemudian sentimeter, sama juga milimeter. Nah, jadi di sini ingat bahwa 1 sentimeter itu adalah 10 pangkat min 2 meter atau 0,001 meter. Sedangkan 1 milimeter itu adalah 10 min 3 meter atau 0,001 meter. Ini harus diingat ya. Jadi ini adalah satuan yang paling sering kita gunakan. Kemudian ini also useful to know relationship between meter diubah ke senti, diubah ke milimeter. Yaitu senti ke milimeter. Jadi kalau 1 meter itu 100 senti atau sama aja dengan 1000 milimeter. Atau kalau 1 senti itu sama aja dengan 10 milimeter. Nah, sebenarnya kamu akan sangat mudah melakukan pengubahan-pengubahan ini ya. Misalnya nih kalian cukup hafalin tangga ini ya. Jadi kamu harus hafalin tangga. Seperti apa? Kilometer, kemudian hektometer ya. Kemudian dam gitu ya. Kemudian, sorry. Dekameter, kemudian meter gitu ya. Desimeter. Kemudian sentimeter dan milimeter gitu. Jadi kalau disini kamu hafalin ini, kamu akan mudah sekali. Jadi bayangkan kalau dia turun ke bawah gitu ya. Jadi kalau dia turun ke bawah, itu turun 1 gitu ya. Jadi turun 1 itu dikali dengan 10. Tapi kalau dia tiap diturun 1 kali 10. Tapi tiap dia naik 1 gitu ya. Maka dia akan dibagi dengan 10 gitu ya. Kalau dia kilometer ataupun meter ini. Makanya tadi, sentimeter ke meter itu jadi 10 min 2. Kenapa? Karena dia naiknya 1, 2. 2 kali. Berarti dibagi dengan, tiap naik sekali kan 10. Naik lagi, tambah 0-nya lagi. Jadinya 100. Jangan kalian bilang 20 ya. 100. Nah dibagi 100 sama aja dengan 1 per 100 gitu. 1 per 100 itu sama aja dengan 1 per 100. Itu kan 10 pangkat 2. Artinya sama aja dengan 10 pangkat min 2. Kan kalau pangkat 2 dibawa ke atas jadi minus. Makanya seperti ini. Itu ya. Itu juga kenapa milimeter, 1 mili sama dengan 10 min 3 meter. Kenapa? Karena kalau kita lihat disini. Dari mili ke meter itu naiknya 3 kali. 1, 2, 3. Karena 3 maka dibagi 1000. Makanya jadinya 1 per 1000. 1 per 1000 itu ya sama aja dengan 1 per 10 pangkat 3. Karena 0-nya 3. Jadi sama aja dengan 10 pangkat min 3. Makanya 0,0001. 1 bagi 1000 itu 0,0001. Nah gitu ya. Gitu pun kalau kalian lihat. 1 meter menuju ke kenapa sentinya 100. Kenapa? Ya karena. Dari meter gitu ya. Dari meter ke senti itu turunnya 2 kali. 1, 2. Turun 2 kali dikali 100. Jadi dia 1 awalnya kali 100. Makanya jadi 1. Sorry. 1 kali 100 ya 100. Makanya ke mili turunnya 3 kali. Makanya jadi 1000. Gitu ya. Oke. Kita perhatikan disini. Ada juga perhitungan volume. Nah kalau volume kita pakenya paling sering liter. Liter itu ingat sama aja dengan 1 liter. Itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah jadi. Makanya nanti 1 militer itu sama dengan 1000 mili. Atau 1000 sentimeter kubik. Se-M pangkat 3. Kenapa? Kalau kita lihat dari tangga yang tadi gitu ya. Kalau kita buat tangganya. Nah jadi. Tadi kilometer. Kemudian hektometer. Dekameter. Kemudian meter. Desimeter. Sentimeter. Sama milimeter gitu tadi ya. Nah jadi disini. Kalau ada pangkat 3. Karena dia main kubik. Maka kita kubikan semua. Kubikan semua disini. Nah cuma bedanya disini. Kalau kubik. Sekali dia turun. Itu dikali dengan 1000. Ya tambah nulnya 3 langsung. Karena pangkat 3 disini. Artinya kalau naik sekali. Dibagi dengan 1000 gitu ya. Nah makanya disini. Ingat tadi liter itu kan sama dengan desimeter. Nah desimeter ke mili. Mili itu kan di sentimeter tadi ya. Saya bilang ya. Turun sekali kan. Makanya dikali 1000. Makanya 1 desi itu. 1 liter kan sama dengan 1 desi ya. Makanya jadinya 1000 mili. Karena turunnya sekali gitu. Ya. Kemudian ada. Nah di laboratorium. Kita bisa menghitung volume itu. Pake apa aja alatnya. Kita pake alat ukur. Biasanya pake labu ukur ya. Sorry. Ini adalah. Ya ini namanya labu. Labu ukur. Eh bentar ini. Graduated cylinder ya. Oh ya gelas ukur namanya. Gelas ukur. Kemudian kalau yang tengah ini kita juga hitung. Namanya buret. Mungkin pernah pake di titrasi kalau SMA. Kalau ini namanya pipet. Pipet volume. Jadi dia. Pipet ini kadang-kadang nama lainnya adalah pipet gondok. Nah pipet gondok. Kalian mungkin pernah menghitungnya pake yang bola balon itu ya. Yang dihisap gitu. Nah jadi. Pipet gondok ini dia volumenya spesifik. Volumenya spesifik. Artinya spesifik apa? Dia hanya bisa dipake untuk menghitung volume-volume tertentu sesuai dengan yang tertulus disini. Misalnya 25 mili tertulisnya maka hanya bisa dipake untuk yang 25 mili. Kalau mau 20 gak bisa pake ini. Karena ini ukuran standarnya di ujung ini sudah jelas untuk tanda batasnya untuk 25. Jadi gak ada garis ukuran dia. Bedanya nanti ada pipet ukur. Nah dia versus pipet ukur. Kalau pipet ukur dia bentuknya kayak gelas ukur. Bedanya dia pipet. Jadi dia ada skala-skala. Ada skala ukuran. Banyak gitu. Skalanya terserah mau berapa. Lalu ada volumetric flash. Atau labu ukur ya namanya ya. Untuk menghitung juga sama. Labu ukur tuh dipake yang spesifik dia. Kalau misalnya labu 25 untuk 25. Kalau labu 50 ya untuk 50. Kalau labunya 100 ya untuk 100. Gak bisa kurang. Gitu ya. Kalau mau kurang-kurang gimana? Pake gelas kimia. Gelas kimia itu boleh menyesuaikan. Lalu juga ada di volume kita menghitung biasanya. Volume itu kan dihitung dengan rumus gitu ya. Kalau ada balok gitu ya. Ini gampangnya. Kalau ada balok itu kan volumenya itu adalah sisi kali sisi kali sisi kan. Atau sisi pangkat 3. Nah makanya disini ambilnya volume balok. Biasanya dipake untuk menghitung volume kristal ya. Kalau di kimia ya. Volume kristal. Nah kita lanjut alat yang digunakan untuk menghitung masa. Biasanya kita pakenya timbangan. Nah yang A itu adalah traditional two pan. Jadi disini ada dua lengan. Jadi kalian liat ada dua lengan, raca dua lengan. Ini masih sering dipake juga di toko-toko tuh. Biasanya yang orang-orang jualan. Yang kontong-kelontong yang agak tradisional tuh masih pake ini ya. Dia harus balance kiri-kanannya. Kemudian nah koyang B model modern top leading balance capable. Jadi disini dia udah pake digital. Tapi ya bedanya disini decimalnya cuma bisa 0,1 gram aja. Artinya misalnya komanya itu cuma bisa 10,7. Kalau 10,787 ya gak bisa. Karena disini cuma bisa 1 dibaca desimalnya. Jadi gak bisa ya. Kurang teliti. Kalau yang ujung ini neraca analitik ini paling teliti. Dia bisa sampe 0,0001. Jadi bisa kayak 10,7871. Itu bisa. Gitu ya. Lalu ada juga temperature. Nah ini penting juga diketahui. Jadi temperature ini kita akan banyak sedikit bahas disini ya. Nah perhatikan disini temperature is usually measured with thermometer. Nah di dasarnya kita menggunakan thermometer itu adalah skalanya 2 ya. Dimana kita melihat misalnya nih Fahrenheit scale. Nah kalian masih ingat enggak? Kalau temperature itu ternyata gak cuma Celsius. Tapi juga ada Fahrenheit, ada Reamur, sama Kelvin. Ada 4 ya. Memang kita paling sering Celsius kan. Tapi ada Fahrenheit, ada Reamur, sama Kelvin. Jadi ada Fahrenheit. Itu F. Ada R itu Reamur. Ini agak kita review materi SMP kalian kayaknya nih ya. Kalau K itu adalah Kelvin. K itu adalah Kelvin gitu ya. Nah cara melihatnya gimana? Temperature itu dilihat skalanya. Menggunakan skala saat dia, suhu saat dia freeze atau membeku. Sama suhu saat dia mendidih. Jadi standarnya 2. Saat dia membeku sama mendidih. Nanti kita bisa bikin skalanya ya. Contoh ya disini kita lihat 3. 3 contoh. Apa namanya? Termometer. Ada termometer Kelvin. Ada Celsius sama Fahrenheit. Nah perhatikan disini bahwa. Di saat kita melihat 2 standar tadi. Water boils artinya air mendidih. Water freeze artinya air membeku. Nah kalau Fahrenheit. Dia itu mendidihnya di 212 Fahrenheit. Kalau Celsius di 100. Air mendidih gitu ya. Water. Kemudian Kelvin itu di 373. Perhatikan disini. Sedangkan Fahrenheit itu. Air membekunya itu di 32 Fahrenheit. Sedangkan membekunya air di Celsius di 0. Dan membekunya air di Kelvin itu di 273. Kalau kita lihat. Selisihnya gitu ya. Selisih antara. ke apa namanya. Dari skala water boils and water freeze. Antara saat air mendidih sama air membeku. Itu jaraknya disini. Perhatikan kalau Kelvin. Itu 273 dengan 273 itu 100 pas ya. Kalau Celsius juga 0 ke 100 ya 100 gitu. Kemudian kalau Fahrenheit sama Fahrenheit. Itu justru dia selisihnya adalah 180. Jadi agak jauh ya selisihnya. Jadi itu adalah selisihnya. Kemudian normal body temperature. Normal body temperature ini suhu tubuh normal manusia. Kalau di Fahrenheit di 98,6. Kalau di Celsius di 37. Jadi kalau orang demam tuh. Biasa lebih dari 37 suhunya. Kalau orang menggigil tuh bisa di bawah itu ya. Nah kalau Kelvin itu di 3,10 gitu ya. Nah Celsius scale there are 100 degrees units. Between the freezing points and water. While on Fahrenheit scale. The same temperature is spent by 180. Jadi perbedaannya itu. Kalau ternyata Celsius cuma 100 bedanya. Tapi di Fahrenheit justru bedanya 180. Nah consequently. Karena perbedaan ini beda gitu ya. 100 dan 180. Kita bisa lihat ya. 100 dan 180 itu kalau kita buat perbandingan gitu ya. Jadi kita lihat di Celsius and Fahrenheit gitu ya. Eh. Iya Fahrenheit. 100 dan 180 itu. Kalau kita perkecil gitu ya. Kita bagi sama. Berapa? Kita bagi sama. 20 ya. Nah kita bagi 20. Sama-sama bagi 20 gitu ya. Maka jadinya apa? 100 bagi 20 kan 5. 180 bagi 20 itu 9. Jadi 5 banding 9. Makanya disini. Angka perbandingan C dan Fahrenheit itu adalah 5 dan 9. Diambil dari mana? Dari selisih antara suhu air mendidih sama suhu air membeku gitu ya. Jadi kalau itu cara bikin skala. Nah kemudian. Perhatikan disini. Sehingga persamaannya menjadi Tf itu sama aja dengan. Ingat ya. Kalau pertanyaannya adalah suhu Fahrenheit. Maka skala Fahrenheitnya di atas. Fahrenheit itu kan skalanya 9. Makanya disini Tfnya adalah 9 Fahrenheit. Dibagi sama Celsiusnya 5 derajat Celsius. Jadi kalau kita mau ubah dari Fahrenheit ke Celsius. Nah dengan diketahui Celsius perlincaranya. Baru kita kali dengan T Celsius. Ditambah sama 32 Fahrenheit. Nanti hasil akhirnya Fahrenheit gitu ya. Berbeda sebaliknya. Kalau yang ditanya justru adalah Fahrenheit-nya. Nah jadi. Kenapa disini plus 32? Karena memang suhu Fahrenheit itu lebih tinggi daripada suhu Celsius. Itu harus diingat. Sebaliknya kalau pertanyaannya adalah. Celsius dengan perbandingan Fahrenheit gitu ya. Dengan diketahui Fahrenheit gitu ya. Ini sebaliknya kalau dipertanyaannya Celsius gini. T Celsius sama dengan. Skala Celsius kan 5 ya. Berarti 5 Celsius per 9 Fahrenheit gitu ya. T Fahrenheit. Dikurang sama 32. Nah itu bedanya. Jadi dikurang kalau. Celsius ke Fahrenheit itu justru. Berkurang gitu ya. Jadi. Itu adalah. Sorry. Fahrenheit ke Celsius gitu ya. Jadi dikurangin gitu. Nah itu rumusnya beda. Ya. Nah sedangkan untuk Celsius dan Kelvin. Karena mereka itu sama-sama selisinya 100. Jadi perbandingan kan. Jadi kalau kita buat perbandingan kan jadinya Kelvin and. And Celsius tuh 100 bagi 100. Makanya kita kecil jadi 1 banding 1 kan. Makanya disini dia nggak ada angka perbandingan. Langsung aja. Celsius ke Kelvin itu. Atau Kelvin ke Celsius. Jadi ditambah 273. Ini kayak yang kita kenal biasanya gitu ya. Sekarang kita coba bikin. Conversinya ya teman-teman ya. Jadi disini pertanyaannya adalah. Jadi katanya. Thermal pollution ini adalah polusi suhu gitu ya. The release of large amount of head gitu ya. Banyaknya pelepasan panas gitu ya. Kedalam sungai. Dan ke beberapa bagian lain daripada air gitu ya. In a serious problem. Adalah masalah serius near power plants. Dekat dengan kekuatan tumbuhan. Dan bisa menyebabkan ketahanan dari species itu menjadi melemah. Seperti fish gitu ya. For example. Contohnya. Throat will die if the temperature of water rise above approximately 2. Jadi ada species throat. Namanya dia akan mati kalau suhu air sungai itu bisa meningkat di atas dari 25 derajat Celsius. Nah. Pertanyaannya kalau suhunya itu di 25 degree Celsius. Itu berapa sih? What is this temperature in Fahrenheit? Berapa temperatur dalam Fahrenheit? Kemudian rounds the nearest whole degree units were in this temperature in Kelvin. Lalu disuruh ubah ke Kelvin. Jadi yang pertama Celsius diubah ke Fahrenheit. Kemudian diubah ke Kelvin. Nah gampang. Tadi kita udah tau bahwa Celsius and Fahrenheit itu perbandingannya adalah 5 dan 9. Ingat aja tadi. Bahwa suhu Fahrenheit itu lebih tinggi daripada suhu Celsius. Jelas karena angkanya besar Fahrenheit kan. Fahrenheit itu angkanya 9, Celsius itu 5. Kita tau di soal yang diketahui di soal adalah Celsius. Kita mau ubah ke Fahrenheit. Berarti kita mau nyari suhu Fahrenheit kan. Nah jadi suhu Fahrenheitnya langsung kita buat. Skala Fahrenheit itu 9. 9 Fahrenheit dibagi sama 5 degree Celsius dikali sama T Celsius. Nah ingat kalau Fahrenheit, Celsius diubah ke Fahrenheit itu berarti tambah 32 Fahrenheit. Kenapa? Karena suhu Fahrenheit lebih tinggi. Makanya ditambah. Tadi angkanya 9 Fahrenheit dibagi sama 5 degree Celsius. TC-nya adalah 25. Jadi dikali dengan 25 degree Celsius. Ditambah sama 32 degree Fahrenheit. Sehingga yang satuannya sama bisa kita hapus coret Celsius sama Celsius habis. Makanya hasilnya nanti Fahrenheit. Nah dihitung 9 dibagi 5 kali 25 ini dulu dihitung. Jadi 9 per 5 kali 25 degree Fahrenheit ditambah dengan 32 degree Fahrenheit. Kamu hitung ya dapatnya berapa. Setelah ini dapat dalam satuan Fahrenheit kan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah ternyata jawabannya ini. Bisa dihitung sendiri nanti ya. Nah jadi ya 25 bagi 5 kan 5 ya. Kali 9 kan 45. Berarti 45 tambah 32 ya 77 gitu ya. Kemudian kalau. Jadi ternyata suhu air itu kalau diubah ke Fahrenheit jadinya 77. Pertanyaan berikutnya adalah ubah ke Kelvin. Ya Kelvin gampang lah. Kalau T Kelvin itu T Celsius tambah 273,15 tadi ya. Sorry. Jadi makanya disini dapatnya nanti 298 gitu ya. Ini pakai 273 dia. Harusnya ada 0,15 nya. Ini kan 25 ya. Nah sekarang tugas kamu ya. Coba kalau ada suhu Celsiusnya 86. Berapa Fahrenheit? Coba hitung menggunakan perbandingan skala yang tadi. Yang udah kita pelajari. Soal nomor 2 nya adalah berapa Celsius? Nah pertanyaannya diketahui Fahrenheit. Tanya berapa Celsius? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa Kelvin kalau Fahrenheit-nya 68. Nah mungkin untuk yang soal 2.4 ini sebenarnya ada 2 soal ya. 2.4 itu ada 2 soal. Yang pertama ada 50 Fahrenheit. Ditanyanya berapa Celsius gitu kan. Soal yang keduanya adalah 86 Fahrenheit itu berapa Kelvin. Nah untuk yang kedua spesial saya kasih caranya biar ingat ya bahwa. Perhatikan disini Fahrenheit ke Kelvin. Nah kita tadi kan di soal ini gak pernah kita pelajari bagaimana mengubah Kelvin ke Fahrenheit kan. Yang ada kita Celsius ke Fahrenheit. Jadi gimana caranya dari Fahrenheit ini? Jadi gimana tuh coba pikirin dari Fahrenheit ini bisa diubah ke Kelvin? Harus melalui apa dulu gitu? Coba dipelajari. Coba diolah gitu caranya ya. Nah ini tugas kamu ya. Ini nanti dikumpulkan tugas ini di AdLink. Nanti akan saya buatkan tempat pengumpulannya. Demikian ya. Makasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau tidak bisa dipahami. Bisa diulang-ulang di bagian tertentu. Atau juga masih belum dipahami. Bisa ditanyakan pada menu diskusi. Terima kasih. Selamat menjalankan perkuliahan Daring. Dan semoga bisa dipahami.